Nah jika di dalam khilafah atau pemerintahan Islam itu sendiri Ustaz, sebenarnya gimana sih cara kita menetapkan atau mengangkat khalifah itu Ustaz? Oh, ya kita nunjuknya kan ke zaman 4 khalifah Rasidah itu kan, zaman Abu Bakar itu dengan perdebatan, zaman Umar dengan ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, Zaman Osman pakai Dewan Formatur, zaman Ali pakai Penggulingan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Isnan itu, artinya kalau boleh kita ambil kesimpulan, tidak ada petunjuk baku, tidak ada petunjuk yang baku, bahkan di zaman terbaik dari umat Islam ini cara berganti khalifahnya itu lain-lain, beda-beda, tergantung konteksnya, tidak harus lewat pemilu, tidak harus lewat pilkada, Kebanyakannya kalau kita baca dalam kitab-kitab fikih, untuk mengangkat khalifah itu harus ada istilahnya satu majlis yang terdiri dari orang-orang yang soleh, yang baik, yang pemikirannya luas dan sebagainya, yang mereka nanti memilih, itu seperti di zaman Umar kepada Osman, yang sering dikenal istilahnya satu kelompok yang kemudian menjadi khalifah, Ada yang tahu? Ahlul Halli Wal Abdi Nah, Ahlul Halli Wal Abdi inilah yang memilih nanti atau mengangkat atau menurunkan khalifah, jumlahnya nggak banyak, paling 7 orang, 10 orang gitu kan, tidak harus orang sedunia Islam itu nyoblos gitu loh, tapi diwakili saja oleh Ahlul Halli Wal Abdi, yang lain biar hidup dengan urusannya masing-masing, enggak kayak sekarang ini kan, semua ribut tentang pilkada, pemilu, apa segala macam, menghabiskan begitu banyak energi dan sebagainya, padahal begitu kepilih, gitu-gitu aja sih orangnya, enggak hebat-hebat juga, enggak superman juga sih gitu, saya kan mengalami pemilu berkali-kali Pak, ya kan, apalagi Pak Haji Rowli, kan pemilu udah tahu berapa kali dia, saya paling enggak tahun 71 sudah ada dan saya sudah lahir, tapi saya enggak ikut pemilu kan waktu itu ya, kemudian ada lagi pemilu tahun berapa tuh, tahun 77 ya, itu tahun berapa ya, berkali-kali kan, itu riuh rendah, hirup pikup, gemuruh, apa segala macam, dengan kampanye, dengan apa gitu semua, terus yang terpilih apakah yang paling baik, lalu kemudian rakyatnya mamur, adil, makmur, sejahtera, dan sebagainya, ya gitu aja sih, biasa aja gitu, enggak heboh-heboh amat juga gitu loh, enggak kemudian terjadi lonjakan yang besar, dan sebagainya, biasa aja gitu, artinya, rakyat mau ikut mau enggak, itu enggak penting sebenarnya itu, yang pentingnya pemerintahnya soleh gitu kan, rakyatnya taat, itu udah, udah bagus banget, makanya di zaman itu efektif banget, khalifah bukan urusan rakyat, urusan ahlul hali wal akdi aja, ya jadi sederhana sekali, kalau saya bilang, udah ntar ahlul hali wal akdi-nya pada gamreng aja, kaum bimpa alayum gamreng yang menang dia, jadi pemimpin kan gitu doang, sederhana banget sebenarnya itu, cuman di kita memang sekarang jadi agak ribet gitu, dengan menghabiskan dana begitu besar, waktu habis, yang dikorbankan adalah persaudaraan, uhuwa islamiyah beratakan, dan sebagainya, itu emang kalau saya secara pribadi menganggap kurang efektif gitu, malah efektif di zaman khilafah islamiyah itu, enggak apa-apa anaknya jadi raja gitu, enggak apa-apa, kerajaan Saudi kan gitu kan, enggak ada pemilu-pemilu Saudi, tapi makmur tuh sejahtera, selesai gitu kan, nah ini silahkan mari kita berdebat dengan urusan begini, tapi yang jelas, tidak ada petunjuk baku bagaimana tata cara milih pemimpin sesuai dengan Quran dan Sunnah, karena empat khilafah saja terpilihnya dengan cara yang beda-beda. Oke, misalnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.